Kuasa hukum Istri Irjen Verdi Sambu meminta polisi mengusut kasus tugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya. Istri Sambu juga sudah memberi keterangan kepada penyidik sebanyak tiga kali. Menurutkan undang-undang TPKS, teknis penyusunan BAP terhadap korban TPKS berbeda dengan teknis penyidikan kasus-kasus lainnya. Orientasi dan perlindungan kepada korban menjadi kunci utama suksesnya pengungkapan kasus ini secara terang-benderang. Keterangan korban merupakan alat bukti yang sah yang kemudian akan ditambah dengan keterangan ahli dan saksi lainnya. Delapan, Ibu PC adalah warga negara yang taat hukum serta mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan. Ibu PC telah memberikan keterangan pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Saya ulangi, Ibu PC telah memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal 9, 11, dan 21 Juli 2022. Dalam undang-undang TPKS, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk menetapkan status terlapor menjadi tersangka. Bu Roslin, sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi, lalu bagaimana pendapat dari keluarga terkait dengan penetapan tersangka Barada Eliezer ini? Kami sangat bersyukur dan mengapresyeksi penyidik biarpun terlambat, tapi untuk saat ini kami mensyukurilah karena sudah ada tersangka. Sudah ada tersangka dan disyukuri gitu ya, walaupun menurut Bu Roslin ini terlambat. Kenapa demikian, Bu? Kan seharusnya dari tanggal 8 ini kan sudah berapa hari gitu, nah udah 26-27 hari ini ya, baru ada tersangka. Ya, Bu Roslin terkait dengan pemeriksaan ini yang dilakukan sampai sejauh ini, keluarga pun ingin semua pihak ini berkata jujur. Sejauh ini yang Anda lihat, apakah memang masih ada yang mengganjal terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua? Masih, kalau kami dari pihak keluarga masih merasakan masih banyak yang ditutup-tutupi. Apa Bu contohnya? Karena melihat dari tubuh anak kami, Nopriyansa Yosua Almarhum, kami melihat masih banyak kejanggalan. Karena di dalam tubuh anak kami itu banyak beberapa luka yang kami lihat ya. Jadi nanti kami tunggu hasil autopsi ke-2, kebenarannya akan terungkap. Dan satu yang kami harapkan, yang ada di TKP, terlebih-lebih Ibu Putri mohon untuk berterserang dengan sejujurnya keadaan pada pas di TKP. Terkait dengan hal-hal yang mungkin masih mengganjal menurut Bu Roslin dan juga pihak keluarga, ini kan sudah dilakukan otopsi ulang. Dan juga disaksikan langsung oleh pihak keluarga. Apakah masih ada yang mengganjal lagi sampai sejauh ini? Masih, karena kalau kami lihat dari tubuh anak kami, luka-luka yang dileminya bukan satu orang. Bukan satu orang yang menganiaya dia. Berarti Ibu menduga ada tersangka lain? Iya. Terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua ini? Iya. Irjen Sambu, hari ini diperiksa Bu oleh penyidik. Bagaimana komentar dari keluarga? Iya, semoga saja Bapak Perdi Sambu, berkata jujur ya, dengan transparan, apa motif dibalik semua kejadian yang tertimpa oleh anak kami. Terkait dengan hal-hal yang masih mengganjal yang dirasakan oleh keluarga, apakah ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak keluarga terkait dengan, untuk mengungkap? Apa hal yang terganjal itu? Iya, kami mintanya saja kejujuran dari Ibu Putri, dari keluarga yang ada semua, ajudan yang ada di TKP gitu. Kalau upaya kami, kami hanya bukti-bukti yang ada di kami, yang bisa kami upayakan. Iya. Ibu, apakah ada informasi terbaru yang didapatkan oleh pihak keluarga terkait dengan proses pemeriksaan ini, mengingat juga kuasa hukum masih ada di Jakarta sampai sejauh ini? Belum ada. Belum ada. Lalu apakah ada informasi terkait dengan hasil otopsi ulang yang dilakukan beberapa waktu lalu? Otopsi ulang kan katanya 4 sampai 8 minggu lagi pemeriksaannya, makanya kita menunggu juga kepastiannya gitu. Ya, jadi masih menunggu hasil otopsi ulang yang dilakukan sampai sejauh ini gitu ya, Bu ya. Bu, terakhir Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua ini, yang ingin Ibu sampaikan kepada polisi dan juga istri dari Ferdi Sambu? Yang kami sampaikan kepada para penyidik, juga polisi yang dalam penyidikan ini, tolonglah Bapak dari kepolisian dalam penyidikan, betul-betul dengan teliti dan sesama dan transparan mengungkakkan apa sebenarnya yang terjadi pada saat pembunuhan anak kami almarhum. Ya, kalau untuk istri dari Ferdi Sambu, apa yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga dan diwakilkan oleh Bu Roslin? Kami minta kepada Ibu Putri ya, yang sudah menganggap anak kami sebagai anak gitu, kami mohonlah kejujurannya Bu, apa sesungguhnya yang terjadi pada saat kejadian yang membunuh anak kami itu? Nah, apa sebab akibatnya sampai anak kami terbunuh segitu tragisnya? Jadi ingin kejujuran dan juga pemeriksaan secara lengkap, secara mendetail gitu ya Bu, ya agar tidak ada kejanggalan lagi yang selama ini masih dialami dan dirasakan oleh pihak keluarga seperti itu. Iya. Baik, terima kasih atas perbincangannya Ibu Roslin Simanjunta, Bibi dari Almarhum Brigadir Yosua. Terima kasih. Sehat selalu untuk Ibu Roslin. Amin.